Dana Deposito Nasabat PT. Bank Negara Indonesia, Persero, Terbuka atau BNI senilai Rp20 miliar ternyata tak lepas dari andil oknum karyawan di Bank Pelat Merah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum nasabah BNI, Rudi Kadiaman, pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021. Rudi menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan dua nasabah BNI kantor cabang peti kemas pelabuhan Makassar yakni seorang putra dan bapaknya masing-masing bernama Hendrik dan Hengpao. Mereka mendepositokan uang yang jumlah persisnya sebesar Rp20,1 miliar pada Desember tahun 2019 itu setelah dijanjikan mendapat bunga 8,25 persen per bulan. Awalnya, mereka mentransfer uang dari rekeningnya di Bank Maspion ke BNI sebesar Rp20,1 miliar dengan Sistem Real-Time Prosettlement, RTGS. Jadi, tak pernah bawa uang kes atau tunai, kata Rudi ketika dihubungi. Uang itu kemudian ditempatkan dalam instrumen deposito dan penempatan dana tersebut tertulis di buku rekening. Kedua nasabah ini memiliki empat lembar biliet yakni tiga biliet milik Hendrik dan satu biliet milik Hengpao. Namun, masalah kemudian muncul ketika nasabah tak bisa mencairkan deposito tersebut pada tanggal 23 Maret 2021. Saat itu, Hendrik ingin mencairkan uang deposito untuk biaya pengobatan bapaknya, Hengpao. Saat itu, kata nasabah, BNI tak mencairkan deposito tersebut karena bukti biliet yang dimiliki nasabah ternyata palsu. Padahal luang itu masuk ke rekening Hendrik dan Hengpao. Keduanya diterima BNI Emerald karena nasabah prioritas, ucap Rudi. Sejak saat itu, kata Rudi, kedua nasabah terus mempertanyakan kasus tersebut ke BNI. Tidak ada kejelasan dari pihak BNI. Kita sudah pernah bertemu, Rudi menjelaskan. Suatu saat ketika mendatangi kantor BNI di Jalan Jenderal Sudirman, kedua nasabah disodori surat pernyataan yang isinya tak akan mempermasalahkan bank pelat merah tersebut untuk ditandatangani. Surat itu juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah antara nasabah dan oknum karyawan BNI. Dia, BNI, menunjuk karyawannya. BNI selalu lepas tanggung jawab, kata Rudi. Kalau karyawannya, BNI, menggelapkan danok masak bukan urusan BNI. BNI lalu melaporkan karyawannya yang diduga memalsukan bilet deposito ke baris krim Mabes Polri. Salah satu nasabah, Hendrik, juga telah diperiksa di Makassar pada April 2021 lalu. Soal ini, BNI berkuku bahwa kasus terjadi tersebut tidak ada atau tidak tercatat dalam sistem bank. Peristiwa tersebut saat ini sedang dalam proses hukum. Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kata sekretaris perusahaan BNI Muharrom saat dihubungi Tempo di Jakarta, Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Lebih jauh, Muharrom menegaskan bahwa BNI sangat menjunjung tinggi komitmen untuk menjaga seluruh dana yang disimpan. Sehingga, kata dia, dana nasabah dijamin tersimpan aman. Muharrom pun menghimbau agar setiap nasabah dapat mengaktifkan BNI Mobil Banking. Sehingga dapat memeriksa kondisi rekeningnya setiap saat baik dana masuk maupun dana keluar, melakukan berbagai transaksi, dan sebagainya. Tempo.co 20 miliar masuk gaya kecelengan ayamku. Terima kasih telah menonton!